Leluhur Tua Sanjue juga tahu bahwa ketika dia mengejar pedang pemakaman surga, dia terlalu cepat. Dengan kekuatan Lu Feiyu, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Dapat dimengerti baginya untuk pergi ke arah yang salah. Melihat ekspresinya yang canggung, leluhur Tua Sanjue tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Lu Feiyu menjadi tenang. Dia mengambil pil untuk memulihkan fali sambil melihat sekeliling. Melihat situasi di sekitarnya dan pedang patah 10 mil jauhnya, Lu Feiyu langsung mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Grand Elder, tempat ini agak aneh. Mengapa Anda tidak berani masuk? Mungkinkah ini? Leluhur Tua Sanjue menatap pedang yang patah itu. Dia bahkan tidak memandangnya saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Benar, ini adalah platform sembilan surga. His, ekspresi Lu Feiyu berubah drastis. Dia menghirup udara dingin. Dia bahkan secara tidak sadar mundur dua langkah, ingin menjauh dari platform sembilan surga. Sebagai pemimpin sekte dari sekte evasion surga saat ini, dia jelas mengetahui banyak legenda dan rahasia. Dia juga tahu bagaimana pendiri sekte penghindaran surga telah meninggal. Setelah hening sejenak, dia menjadi tenang dan bertanya dengan serius. Grand Elder, bocah Jitiansing itu bersembunyi di tepi platform sembilan surga di bawah perlindungan pedang dewa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menghadapinya seperti ini? Leluhur Tua Sanjue menoleh sedikit dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Uh, Lu Feiyu tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia berpikir bahwa mereka berdua berhadapan dengan pedang yang patah cukup lucu, dia sangat takut pada platform sembilan surga. Dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya dan tidak berani bertindak gegabuh. Karena itu, dia hanya bisa berdiri di belakang leluhur Tua Sanjue dan berhadapan dengan pedang pemakaman surga dari jarak 10 mil. Waktu terus berlalu. Malam berangsur-angsur menghilang. Hari baru telah tiba dan matahari terbit. Pada siang hari, matahari yang terik menggantung tinggi di langit, menyinari sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti langit dan bumi. Platform sembilan surga tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat ia dengan gila-gilaan melahap sinar matahari kemasan. Adegan aneh muncul, platform sembilan surga bersinar terang dengan cahaya kemasan. Sinar matahari tidak bisa mencapai platform sembilan surga, dan gelap gulita seperti biasanya. Adapun jurang maut yang dikelilingi pegunungan, gelap gulita seperti malam, seolah bisa menelan sinar matahari dan cahaya. Delapan puluh satu gunung di sekitar platform sembilan surga juga memancarkan aura tak terlihat dan megah yang menyelimuti radius beberapa ratus mil. Meskipun mereka semua adalah benda mati, mereka membentuk susunan yang luar biasa dan tak berbentuk yang terhubung ke langit dan bumi. Susunan misterius semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Mungkin hanya dewa yang bisa mematahkannya. Kekuatan tak terlihat yang dipancarkan oleh Heaven and Earth Great Array sudah cukup untuk menghancurkan dan membunuh seniman bela diri manapun. Ketika leluhur tiga absolut dan Lu Feiyu merasakan kekuatan formasi besar surga dan bumi, mereka menjadi lebih menghormati platform sembilan surga. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Hari berlalu dengan cepat. Pada siang hari berikutnya, pedang pemakaman surga masih berada di tepi platform sembilan surga. Itu bahkan tidak bergerak satu inci pun. Kesabaran leluhur tua Sanjue sudah habis. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia mengerutkan alisnya dan berteriak dengan tatapan membunuh, Jitian Sing. Anda bajingan kecil yang tercelah, apakah Anda mencoba mengulur waktu dengan saya? Sword of Burial of Heaven tidak bereaksi sama sekali. Leluhur tua Sanjue menyipitkan matanya. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Bajingan kecil, kesabaranku terbatas. Waktumu telah tiba. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan menembakkan 36 pedang emas yang mengarah ke Sword of Burial of Heaven. Wuss. 36 pedang emas melesat ke arah Sword of Burial of Heaven pada saat yang bersamaan. Mereka akan memukulnya. Namun, pedang emas itu ditekan oleh kekuatan tak berbentuk dari susunan tepat saat mereka terbang di atas gunung yang gelap gulita. Mereka langsung menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, pedang pemakaman surga tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah sudah mengharapkan hasil ini. Ekspresi leluhur tua Sanjue menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia melambaikan tangannya lagi dan menembakkan energi spiritual dalam jumlah besar yang berubah menjadi pedang spiritual tak terlihat yang melesat ke pedang pemakaman surga. Wuss. Lusinan pedang spiritual tak terlihat langsung menembus langit dan tiba di depan pedang pemakaman surga. Namun, kekuatan tertinggi arah langit dan bumi segera menelan pedang spiritual ini. Langit tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Leluhur tua Sanjue sama sekali tidak berdaya. Dia mengutuk dengan marah, sialan. Pedang patah itu bersembunyi di tepi platform surga ke-9. Seranganku semuanya tidak efektif. Mata Lufeyu menoleh saat dia buru-buru mengingatkannya. Leluhur tua, pedang patah itu bersembunyi di tepi platform surga ke-9. Tidak ada bahaya. Kita bisa pergi dan menangkapnya dari jarak dekat. Jika baik-baik saja, kita juga akan baik-baik saja. Leluhur tua Sanjue agak ragu-ragu. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, meskipun platform surga ke-9 menakutkan, itu hanya legenda. Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak percaya itu. Kami hanya berada di dekat tepi platform surga ke-9. Bahaya apa yang bisa terjadi jika kita tidak memasukinya? Dengan itu, dia membawa Lufeyu dan terbang menuju Sword of Burial of Heaven. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua sosok itu melintas dan melintasi 10 mil dalam sekejap mata. Mereka terbang di atas gunung yang gelap gulita dan tiba di depan Sword of Burial of Heaven. Kedua belah pihak hanya berjarak 3.000 meter. Lufeyu mengayunkan pedang emasnya tanpa ragu dan menebas Sword of Burial of Heaven. Pedang pembelah bumi. Pedang lebar emas memadat menjadi sinar pedang yang panjangnya 300 meter dan menebas pedang pemakaman surga. Leluhur tua Sanjue juga melambaikan telapak tangannya dan menggunakan teknik rahasia. Dia melepaskan enam naga emas liar yang panjangnya 300 meter dan menyerang pedang pemakaman surga. Seketika, pedang pemakaman surga tenggelam dalam sinar pedang yang menyilaukan dan naga liar. Itu berada di tengah gelombang yang mengamuk. Itu mengelak ke kiri dan ke kanan dengan sekuat tenaga dan menghindari serangan liar Lufeyu dalam sekejap mata. Namun, enam naga liar yang dilepaskan oleh leluhur tua Sanjue seperti makhluk hidup yang menyerangnya dengan gila-gilaan. Sword of Burial of Heaven hanya bisa mengelak dengan sekuat tenaga. Itu tidak bisa mundur atau menerima serangan secara langsung. Lagi pula, itu tidak bisa melewati batas gunung yang gelap gulita. Begitu memasuki jangkauan platform sembilan surga, ia akan menghadapi bahaya yang tak terduga. Hanya dalam sepuluh napas, Lufeyu dan leluhur tua Sanjue telah meluncurkan lebih dari seratus serangan liar. Cahaya pedang tak berujung dan bayangan naga menyelimuti setengah dari puncak gunung. Setiap kali sinar pedang dan bayangan naga bersentuhan dengan formasi langit dan bumi, mereka akan dilahap tanpa jejak. Namun, Sword of Burial of Heaven tidak dapat keluar dari pengepungan. Sebaliknya, itu dipaksa ke posisi pasif dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Akhirnya, leluhur tua Sanjue mengirimkan dua telapak tangan emas dengan sekuat tenaga dan membantingnya ke pedang pemakaman surga. Pedang pemakaman surga segera dikirim terbang dan hendak memasuki platform sembilan surga. Pada saat kritis, itu melepaskan cahaya hitam misterius dan kuat, yang melilit Lufeyu yang mengayunkan pedangnya ke arahnya. Ekspresi Lufeyu segera berubah saat dia berjuang dalam ketakutan. Tidak. Namun, dia tidak dapat melepaskan diri dari cahaya hitam. Pedang pemakaman surga membawanya melintasi gunung yang gelap gulita dan masuk ke platform sembilan surga. Seorang pria dan pedang dibungkus bersama saat mereka terbang di atas jurang maut. Mereka masih beberapa puluh kilometer jauhnya dari platform sembilan surga. Seribu tiga ratus dua. Beberapa saat yang lalu, langit masih biru dan matahari bersinar terang. Sekarang, sepetak besar awan gelap muncul entah dari mana dan menekan. Area Nine Heavens platform dalam jarak beberapa ratus mil berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah malam telah tiba. Di atas platform sembilan surga, kilat ungu melintas di dalam awan gelap. Jelas bahwa mereka mengumpulkan kekuatan. Melihat ini, tubuh leluhur tua Sanjue bergetar dan matanya membelalak. Meskipun dia tidak tahu teror besar macam apa yang tersembunyi di platform sembilan surga, dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Namun, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Bencana akan segera turun. Lu Feiyu. Dia menggeram dengan cemas, melambaikan telapak tangannya dan melepaskan telapak emas besar, meraih ke arah Lu Feiyu. Dia ingin meraih Lu Feiyu dan menariknya kembali. Namun, Sword of Burial of Heaven melepaskan cahaya hitam misterius yang melilit Lu Feiyu dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat telapak tangan emas besar datang, pedang pemakaman surga berakselerasi menuju platform sembilan surga. Di mata leluhur tua Sanjue, pedang pemakaman surga bergegas menuju platform sembilan surga untuk menjatuhkan Lu Feiyu bersamanya. Telapak tangan emas besar hendak mengejar Lu Feiyu. Namun, tepat pada saat ini, formasi besar surga dan bumi yang tak berbentuk melepaskan kekuatan yang tak tertandingi dan besar yang menghancurkan dengan kejam. Retakan. Telapak tangan emas besar yang dibuat oleh leluhur tua Sanjue langsung hancur berkeping-keping dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, leluhur tua Sanjue benar-benar putus asa. Dia ingin bergegas ke area platform sembilan surga dan mencoba menyelamatkan Lu Feiyu. Namun, kekuatan tak berbentuk dari formasi surga dan bumi membentuk penghalang besar yang menutup area platform sembilan surga. Dia baru saja menyentuh penghalang tak berbentuk ketika dia dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Of! Leluhur tua Sanjue memuntahkan setegup darah dan jatuh sepuluh mil jauhnya dengan wajah pucat. Organ dalamnya telah terguncang keluar dari tempatnya, dan enam organnya telah rusak. Jiwanya juga menjadi buram. Dia baru berhenti setelah terbang sepuluh mil jauhnya. Tubuhnya membungkuk saat dia berdiri di atas laut, terengah-engah. Pada saat yang sama, pemandangan yang tak terlupakan muncul. Pedang pemakaman surga melilit Lu Feiyu dan terbang belasan mil jauhnya. Mereka sekarang berada di udara di atas jurang maut, tidak jauh dari platform sembilan surga. Dari awan gelap di atas platform sembilan surga, sambaran petir yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dan meledak ke arah pedang pemakaman surga dan Lu Feiyu. Ledakan! Pada saat itu, ledakan gemuruh yang mengguncang sembilan langit bergema di lautan sejauh ribuan mil, menyebabkan gelombang besar menggulung permukaan laut. Pilar petir yang menyilaukan itu panjangnya ribuan meter dan setebal naga raksasa. Itu seperti pedang raksasa yang merobek langit yang gelap. Kecepatan sambaran petir terlalu cepat. Lu Feiyu dan Sword of Burial of Heaven tidak bisa menghindarinya. Mereka langsung tenggelam oleh kilat yang menyilaukan. Progenitor Tri Absolutes menyaksikan Lu Feiyu disambar oleh sinar petir. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi arang hitam. Tubuhnya meringkuk dalam posisi membungkuk. Kemudian, kekuatan petir yang merusak meledakkan tubuhnya berkeping-keping, mengubahnya menjadi tumpukan besar abu hitam yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, tubuh dan jiwa Lu Feiyu hancur. Dia benar-benar menjadi abu. Ya Tuhan, apakah ini Guntur Ilahi Sembilan Surga yang legendaris? Kekuatan sebenarnya dari Adipati Surga. Bahkan dengan kekuatan Lu Feiyu, dia tidak bisa melawan sama sekali dan menjadi abu dalam sekejap. Progenitor Tri Absolutes tercengang. Dia dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia tidak meragukan bahwa bahkan jika dia dihantam oleh Guntur Ilahi Sembilan Surga, dia akan berakhir seperti Lu Feiyu. Dia akan menjadi abu tanpa mayat. Ketika dia memikirkan hal ini, punggungnya berkeringat dingin. Dia hanya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, dia tidak gegabu dan tidak terburu-buru ke platform Sembilan Surga untuk menyelamatkan Lu Feiyu. Setelah menyaksikan adegan Lu Feiyu terbunuh oleh petir, dia sama sekali tidak merasa sedih atau menyesal. Dia hanya dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia secara tidak sadar menjauhkan diri dari platform Sembilan Surga, takut dia akan diserang oleh Guntur Ilahi Sembilan Surga yang menakutkan. Tentu saja, dia juga memutuskan bahwa dia tidak akan pernah memasuki platform Sembilan Surga seumur hidup ini. Pada saat ini, tiang petir yang menyelaukan berubah menjadi jutaan busur petir ungu dan menghilang dengan keras. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan memenuhi seluruh platform Sembilan Surga. Di awan hitam yang menutupi langit, tidak ada lagi busur petir. Awan hitam juga berangsur-angsur menghilang. Langit dan bumi mendapatkan kembali kedamaiannya. Platform Sembilan Surga mendapatkan kembali cahayanya. Progenitor Triabsolutes menatap Nine Heavens platform dengan bingung. Setelah mengamati sebentar, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada noda hitam di platform Sembilan Surga. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah pedang hitam. Itu adalah pedang pemakaman surga. Eh, pedang itu dihantam oleh Guntur Dewa bersama dengan Lufeu. Lufeu menjadi abu. Bagaimana aman dan sehat? Progenitor Triabsolutes mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa pedang pemakaman surga mengambang di platform Sembilan Surga, tidak bergerak. Di permukaan, sepertinya Sword of Burial of Heaven tidak rusak sama sekali. Namun kenyataannya, pedang itu dikelilingi oleh busur petir ungu pekat yang masih berderak dan berkedip. Itu adalah sisa-sisa Guntur Ilahi Sembilan Surga. Kekuatannya masih menakutkan. Seiring waktu berlalu, busur petir secara bertahap menghilang. Pada akhirnya, mereka semua menghilang. Progenitor Triabsolutes dengan sabar menyaksikan seluruh proses. Ekspresinya menjadi semakin menarik. Dia mengungkapkan ekspresi shock, kemarahan, keserakahan, dan ketidakberdayaan. Berengsek. Pedang yang patah itu memang artefak dewa. Itu benar-benar dapat menahan serangan Guntur Ilahi Sembilan Surga dan bahkan melarutkan sisa kekuatan Guntur Ilahi. Sayang sekali. Jika saya mendapatkannya, saya pasti dapat menggunakan kekuatannya untuk menerobos ke alam jiwa primordial dan menjadi makhluk tertinggi. Kemarahan dan keserakahan yang intens membuat wajah Progenitor Triabsolutae menjadi pucat pasi. Pembuluh darah didahinya menonjol, dan dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berderit. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Tunggu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah pada pedang suci itu. Bahkan jika dia harus menunggu seratus tahun, seribu tahun, sampai laut mengering, dia akan menunggu sampai pedang suci itu keluar dari platform Sembilan Surga. Dalam hidup saya, dalam 2000 tahun terakhir, saya hanya mendengar tentang tiga istana kekaisaran besar yang memiliki artefak ilahi yang menyinari dunia. Sayang sekali saya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Memperoleh artefak ilahi adalah satu-satunya harapan saya untuk menerobos ke alam jiwa primordial. Saya pasti tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Bahkan jika aku harus menunggu sampai aku mati karena usia tua, aku harus mendapatkan pedang suci itu. Progenitor Triabsolutes berdiri di langit dan memandang pedang pemakaman surga di platform Sembilan Surga. Ekspresinya acu-ta'acu saat dia bergumam dengan nada tegas, pedang dewa itu abadi. Itu bisa bersembunyi di platform Sembilan Surga dan tidak keluar. Tapi bajingan kecil Jitiansing itu tidak bisa bersembunyi di pedang dewa selamanya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sajadah yang terbuat dari giyok spiritual dari cincin spasialnya. Dia duduk tegak di langit dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia bermeditasi untuk memulihkan kekuatan sihir yang telah dia keluarkan dan menyembuhkan luka yang dideritanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam memperhatikan platform Sembilan Surga dan menatap pedang pemakaman surga. 1303. Tanpa sadar, 10 hari berlalu. Pemakaman surga terus melayang di atas platform Sembilan Surga, tidak bergerak, seolah-olah jatuh tertidur lelap. Nenek moyang tiga mutlak memiliki banyak kesabaran. Dia terus duduk di atas laut puluhan mil jauhnya, bermeditasi dengan mata tertutup. Apalagi 10 hari, meski butuh 10 tahun atau 100 tahun, dia masih akan menunggu. Di dalam pemakaman surga, dunia di dalam pedang. Ji Tian Xing masih berada di kota Antares. Dia duduk di ruang rahasia kediaman Tuan Kota, diam-diam memahami pedang ketiga dari sembilan pedang pemakaman surga. Setelah 10 hari merenung, dia sudah memahami arti sebenarnya dari pedang ketiga dan samar-samar memahami seni pedang ini. Sikap tarik pedang, pedang ilahi membelah gunung dan sungai. Jurus tusukan pedang, bintang dingin menyinari surga. Jurus pedang ketiga ini, jurus ayun pedang, satu serangan dapat mengejutkan dunia, cahaya pedang melintasi 30 ribu mil. Ji Tian Xing bergumam dengan suara rendah saat dia perlahan membuka matanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tak terlihat yang setajam pedang raksasa, ilahi dan bermartabat. Di matanya, niat pedang yang melonjak meledak, merobek ruang gelap-ruang rahasia seperti kilat. Saya mengerti sekarang. Sembilan pedang pemakaman surga adalah teknik pamungkas dari pemakaman surga, tidak hanya karena mencakup semua seni pedang di dunia, tetapi juga karena mengandung kehendak pamungkas pedang dao. Pedang adalah kehidupan, menghadapi kematian untuk hidup, maju dengan berani, menghadapi kematian untuk hidup. Ini adalah semangat dan niat pedang dari seniman bela diri suot dao. Ji Tian Xing bergumam dengan nada serius sambil menutup matanya sekali lagi. Dia mengendalikan pedang emas jiwa ilahi dan memasuki makam Kenshin. Suara mendesing. Pedang emas jiwa ilahi berubah menjadi bentuk manusia, mengambil wujudnya. Itu muncul di gurun yang gelap dan dingin, mengambang di atas delapan belas batu nisan. Sembilan batu nisan di sebelah kiri kosong seperti sebelumnya. Kesembilan batu nisan di sebelah kanan telah berubah. Batu nisan pertama awalnya mencatat tingkat pertama pedang jiwa dao, tetapi sekarang telah menghilang. Batu nisan kedua awalnya kosong, tetapi sekarang lebih dari 200 karakter kuno telah muncul. Itu adalah metode kultivasi untuk Swat Sol Dao tingkat kedua. Ji Tian Xing menatap kata-kata di batu nisan. Setelah mengamati selama satu jam, akhirnya dia hafal mantra teknik kultivasi. Kemudian, dia terbang di atas wastelen yang dingin dan tiba di tepi wastelen. 3000 meter di depannya adalah area abu-abu berkabut. Di tengah kabut, ada area kosong dengan radius 10 mil. Tanahnya terbuat dari batu abu-abu, dan garis-garis padat serta jurang terukir di dalamnya. Itu adalah formasi kuno yang tersembunyi di makam Kenshin, formasi misterius yang bahkan pemakaman surga tidak mengerti. Ji Tian Xing menatap area kosong, diam-diam melafalkan teknik pedang-pedang di dalam hatinya. Dia secara metodis mengumpulkan falinya dan bersiap untuk menggunakan jurus pedang ketiga. Sepuluh napas kemudian, dia memegang pedang mantra jiwa putih menyala dan melepaskan semua energi spiritualnya. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang dan menebas area berkabut. Ayunkan pedangmu. Cahaya pedang melintasi 30 ribu li. Sua. Pedang mantra jiwa memotong langit seperti kilat, menebas cahaya pedang putih menyilaukan yang panjangnya 3.000 meter dan lebar 100 meter. Cahaya pedang sangat besar dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu seperti pedang para dewa, tetapi juga seperti murka para dewa. Bang. Cahaya pedang putih yang membara dan tidak bisa dihancurkan menebas area berkabut dan meledak dengan suara teredam. Tiba-tiba, badai menyapu dalam radius 10 mil. Pedang ki meledak, dan kekacauan pun terjadi. Kabut kelabu melonjak liar dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, area kosong lain dengan radius 20 mil muncul di area berkabut. Jitiansing perlahan meletakkan pedang mantra jiwa, dan senyum puas muncul di wajahnya. Hebat, kerja kerasku selama 10 hari tidak sia-sia. Akhirnya aku menguasai jurus pedang ketiga. Kekuatan jurus pedang ketiga jelas lebih kuat dari dua jurus sebelumnya. Ini membuatnya sangat puas. Selama dia berlatih lebih banyak di masa depan dan benar-benar menguasai jurus pedang ketiga, kekuatan jurus pedang bisa terus meningkat. Dia mengumpulkan pikirannya dan buru-buru terbang ke area berkabut, tiba di area kosong yang baru saja dibuka. Dia melihat bahwa area kosong dengan radius 20 mil juga terbuat dari batu abu-abu. Tidak ada keraguan bahwa tanahnya juga tertutup garis dan garis, menguraikan formasi yang sangat kuno dan misterius. Jitiansing dengan hati-hati mengamati sebentar dan menemukan beberapa petunjuk. Area kosong yang baru dibuka dan area kosong sebelumnya terhubung satu sama lain, dan radiusnya setidaknya 30 mil. Di tanah yang begitu luas, puluhan ribu garis formasi dan garis semuanya sama dan terhubung satu sama lain. Namun, ini hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan formasi. Dia masih tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Dia masih tidak tahu persis seberapa luas formasi besar misterius yang tersembunyi di dalam makam Dewa Pedang itu. Apa nilai dari arrai ini? Mengapa disembunyikan di makam Kenshin? Sudah berapa tahun disembunyikan di sini? Jitiansing tidak tahu. Oleh karena itu, dia terbang kembali ke 18 Batu Nisan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Batu Nisan pertama. Batu Nisan yang gelap gulita dan dingin segera melepaskan cahaya kemasan kabur dan menelannya. Wuhus! Saat berikutnya, dia memasuki ruang yang aneh dan berdiri di tengah lautan awan. Di depannya ada jembatan kuno yang terbuat dari batu giyok putih, diselimuti awan dan kabut. Di sisi lain jembatan ada pagoda misterius. Itu adalah pavilion Sutra Surgawi. Dia melangkah melintasi jembatan batu dan memasuki pavilion Sutra Surgawi, di mana dia mulai menelusuri buku-buku dan materi kuno. Dia ingin menggunakan buku-buku di pavilion Sutra Surgawi untuk memahami asal-usul formasi misterius dan makam Kenshin. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi dia tampaknya tidak sadar, terbenam di lautan buku. Tiga hari kemudian, dia membolak-balik beberapa ratus buku tentang formasi dan akhirnya menemukan petunjuk. Yang dia yakini adalah bahwa formasi misterius di makam Dewa Pedang adalah produk dari era primordial. Itu sangat kuno dan telah ada sejak lama. Saat itu, berbagai ras di dunia masih berada di bawah kekuasaan para dewa dan berada dalam masa barbarisme. Marsial Dao belum berkembang. Berdasarkan garis, pola, dan teknik formasi misterius, Jitiansing secara kasar dapat menentukan bahwa itu bukan formasi biasa, tetapi formasi ilahi yang ditetapkan oleh para dewa. Sayangnya, hanya ini yang bisa dia temukan. Siapa yang telah meletakkan formasi ilahi ini? Formasi macam apa itu? Mengapa disembunyikan di makam Kenshin? Jitiansing tidak mengetahui satupun dari pertanyaan ini. Dia hanya bisa meninggalkan mereka untuk eksplorasi dan penyelidikan nanti. Sesaat kemudian, dia keluar dari pavilion sutra surgawi dan meninggalkan makam Kenshin. Us! Jiwa ilahi dan pedang emasnya kembali ke tubuhnya. Dia masih duduk di ruang rahasia di kota bumi yang damai. Setelah berpikir sejenak, dia mengesampingkan masalah formasi misterius untuk sementara waktu. Dia memutuskan untuk menghubungi Burial of Heaven terlebih dahulu dan bertanya tentang situasi saat ini. Pemakaman surga, bagaimana situasi kita saat ini? Apakah Ancestor Triult belum pergi? Burial of Heaven terdiam lama sebelum berkata dengan suara rendah, sepuluh hari yang lalu, leluhur Triult dan Lufeu mencoba menangkapku dan melemparkanku ke platform sembilan surga. Namun, saya menyeret Lufeu ke bawah bersama saya dan terbunuh oleh petir ilahi dari sembilan langit. 1304. Ji Tianxing tercengang oleh kata-kata Burial of Heaven. Itu tidak mungkin, kan? Burial of Heaven, Anda adalah divine tool setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat Lufeu dan leluhur tua Sanjue, mereka tidak dapat mengalahkan Anda ke platform sembilan surga. Burial of Heaven berkata dengan nada muram, jika itu hari lain, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Mereka bahkan tidak akan bisa mengejarku. Situasi saat itu memang istimewa. Mereka berdua menyerangku dengan sekuat tenaga, dan di belakangku ada jurang maut dari platform sembilan surga. Tidak peduli berapa banyak trik yang saya miliki, tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahi saya, saya tidak dapat menggunakannya. Burial of Heaven tidak terlihat marah ketika dia menyebutkan hal ini. Nada suaranya tenang dan acuh tak acuh. Jitiansing menyadari hal ini dan mau tidak mau bertanya, jika memang begitu, bukankah kita berada di platform sembilan surga sekarang? Iya, pemakaman surga menjawab. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan nada khawatir, kamu benar-benar kejam. Bahkan setelah dipukuli ke platform sembilan surga, kamu masih ingin menyeret Lufeu bersamamu. Kekuatan petir ilahi sembilan surga juga menakutkan. Itu benar-benar mengubah Lufeu menjadi abu. Burial of Heaven, bagaimana lukamu? Apakah ada efek? Burial of Heaven berkata dengan acuh tak acuh, meskipun petir ilahi sembilan surga menakutkan, itu tidak dapat melakukan apapun padaku. Lagi pula, aku pernah menjadi alat ilahi puncak. Aku bahkan telah bertahan dari petir ilahi langit merah, daun emas ilahi petir, dan petir surgawi yang memadamkan dunia. Namun, saya masih perlu istirahat beberapa hari lagi untuk memulihkan vitalitas saya. Ketika saatnya tiba, kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, nada Burial of Heaven sedikit ceria dan penuh antisipasi. Jitian Singh tahu bahwa Burial of Heaven tidak pernah emosional. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tetap tenang dan acuh tak acuh seperti biasa. Sekarang, pemakaman surga benar-benar berbicara dengan nada seperti itu. Hal besar yang dia bicarakan jelas tidak sederhana. Hal besar apa? Burial of Heaven berkata dengan pasti, saya tidak bisa mengungkapkannya untuk saat ini. Namun, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Mungkin itu akan membuat Anda terbang ke langit. Jitian Singh segera menjadi waspada dan berkata dalam suasana hati yang buruk, tidak ada manfaat gratis. Hal besar yang Anda bicarakan pasti berisiko besar, bukan? Burial of Heaven berkata dengan acuh tak acuh, cerdas. Aku tahu itu. Jitian Singh memutar matanya. Burial of Heaven menasihati lagi, leluhur agung dari tiga absolut bertekad untuk membunuhmu, jadi dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Namun, dia tidak akan berani menerobos ke platform surga ke-9. Aku akan terus menyembuhkan lukaku. Anda harus memanfaatkan waktu untuk mengembangkan Swordsoul Dao Anda. Saya akan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan setelah Anda selesai dengan pengasingan Anda. Jitian Singh tidak bertele-tele. Dia hanya menjawab, baiklah, kalau begitu sudah beres. Setelah itu, keduanya berhenti berkomunikasi dan terdiam. Burial of Heaven terus memulihkan diri. Jitian Singh duduk bersila di ruang rahasia dan mulai mengembangkan Jalan Jiwa Pedang Tingkat Kedua. Tingkat pertama Jalan Jiwa Pedang mengajarinya cara mengendalikan kekuatan langit dan bumi, cara menggunakan mana miliknya sendiri, dan cara memadatkan pedang roh. Tingkat kedua dari Jalan Jiwa Pedang tentu saja lebih dalam dan luar biasa. Selain mengalihkan mana dan meningkatkan kekuatan mana, itu juga bisa memadatkan jiwanya dan sangat meningkatkan kekuatan pedang rohnya. Yang paling penting, ketika tingkat kedua dari Jalan Jiwa Pedang dikembangkan ke tingkat tinggi, dia bisa menggunakan pedang rohnya untuk memadatkan domain pedang yang unik. Sebelumnya, ketika Jitian Singh bertarung dengan leluhur Sanjue, leluhur Sanjue juga menggunakan Spirit Sword domain miliknya. Itu disebut domain pedang sembilan naga. Namun, itu bukan domain pedang yang asli. Itu adalah tiruan dari domain pedang menggunakan mata roh dan formasi. Domain pedang roh yang berasal dari Jalan Jiwa Pedang adalah domain pedang yang asli. Itu unik dan tak tertandingi di dunia. Setelah memahami poin ini, Jitian Singh sangat bersemangat dan bersemangat. Dia berpikir dengan antisipasi, setelah sekian lama, aku telah melawan begitu banyak penggarap roh yang kuat. Sebagian besar dari mereka telah memadatkan domain pedang roh mereka, yang dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka secara eksponensial. Jika saya dapat memadatkan domain pedang saya segera, kekuatan pertempuran saya akan meningkat secara eksponensial. Seberapa kuat saya nantinya? Oleh karena itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami Jalan Jiwa Pedang. Dia hanya ingin mencapai tingkat kedua dari Jalan Jiwa Pedang secepat mungkin. Ruang rahasia itu gelap dan sunyi. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, tiga hari berlalu. Jitian Singh memahami Jalan Jiwa Pedang dan mencoba mengolahnya. Dia berkultivasi selama dua hari penuh dan mencoba ribuan kali sebelum akhirnya mencapai tingkat kedua dari Jalan Jiwa Pedang. Mana emas yang luas dan tak terbatas itu seperti sungai yang deras. Itu melonjak hebat di tubuhnya, membuat suara angin dan guntur. Setiap kali dia berkultivasi, dia bisa dengan jelas merasakan mana di tubuhnya meningkat sedikit. Kekuatan rohnya juga meningkat. Perasaan mengembirakan dari peningkatan kekuatannya membuatnya penuh dengan kegembiraan dan keinginan. Dia lupa tentang berlalunya waktu dan fokus pada kultivasi, mencoba yang terbaik untuk menembus ke tingkat enam dari alam kultivasi roh. Sangat cepat, dua puluh hari berlalu. Jitian Singh berkultivasi dengan sekuat tenaga selama dua puluh hari. Mana dan kekuatannya telah meningkat dua kali lipat. Dia sudah sangat dekat dengan level enam dari spiritual division realm. Pada saat yang sama, Burial of Heaven telah pulih dari luka-lukanya. Itu masih mengambang di platform sembilan surga, dengan gila-gilaan melahap energi spiritual matahari dan bulan di platform untuk memulihkan kekuatannya. Tidak hanya platform sembilan surga yang berbahaya, itu juga tempat energi spiritual langit dan bumi dan kekuatan bintang-bintang berkumpul. Itu adalah tanah suci kultivasi top dunia. Namun, jika seseorang ingin berkultivasi di sini, mereka harus mampu menahan guntur ilahi sembilan surga. Di luar platform sembilan surga, di permukaan laut puluhan mil jauhnya, leluhur tua Sanjue masih duduk di bantal batu giyok, bermeditasi dengan sabar. Dia sudah menunggu selama sebulan. Kecemasan di hatinya semakin kuat dan kuat. Untungnya, mana miliknya dalam dan pikirannya setenang air. Itu sebabnya dia bisa bertahan. Dia terus menghilangkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan mempertahankan sikap tegas dan gigih sambil terus menunggu. Sangat cepat, lima hari lagi berlalu. Tidak ada perubahan di dalam atau di luar platform sembilan surga. Itu sama damainya seperti sebelumnya. Namun, di dunia pedang, Ji Tian Xing telah mengakhiri pengasingannya dan berhasil menembus ke lapisan ke-6 dari ranah spirit Revinemen. Setelah mencapai lapisan ke-6 dari ranah spirit Revinemen, kekuatannya meningkat dua kali lipat. Mananya juga menjadi lebih kuat, dan sikapnya juga sedikit berubah. Saat ini, dia tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Auranya tajam dan mengancam. Auranya menjadi lebih terkendali, menjadi kuat dan mantap. Dia mengeluarkan aura transcendent yang tak terlihat. Tentu saja, perubahan aura dan bantalan ini secara bertahap akan semakin dalam dan menjadi lebih jelas saat kekuatannya meningkat. Setelah mengakhiri pengasingannya, Ji Tian Xing menghubungi Burial of Heaven dengan penuh semangat. Pemakaman surga, saya telah mengakhiri pengasingan saya dan berhasil menembus ke lapisan ke-6 dari ranah pemurnian roh. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang akan kita lakukan sekarang? Pemakaman surga tetap diam. Setelah diam-diam mengamati kekuatannya, dia berkata dengan suara yang dalam, ya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu hampir tidak memenuhi syarat. Seribu tahun yang lalu, ketika Kenshin datang ke platform sembilan surga, bukan hanya untuk menemukan jalan menuju benua lain. Itu juga untuk Orb Ilahi Neptunus. Selain itu, dia menarik Guntur Ilahi di platform sembilan surga, menggunakan kekuatan Guntur Ilahi Sembilan Surga untuk meredam tubuh astralnya, menyempurnakan mana dan jiwanya, dan memperkuat kekuatan domain pedangnya. 1305. Itu benar. Burial of Heaven berkata dengan suara rendah dan serius, kamu juga bisa meniru Kenshin dan memicu Guntur Ilahi Sembilan Surga untuk meredam tubuh dan jiwa ilahimu. Selama Anda berhasil, kekuatan Anda pasti akan membuat lompatan kualitatif, dan Anda bahkan bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah alam jiwa primordial. Aku benar, semakin banyak manfaat yang kamu inginkan, semakin banyak bahaya yang harus kamu tanggung. Jitiansing tersenyum pahit, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun dia sudah lama menebak bahwa hal besar yang dibicarakan oleh pemakaman surga pasti sangat berbahaya. Tapi dia tidak berharap itu menjadi sangat gila. Pemakaman surga, saya khawatir hal besar ini tidak dapat dilakukan. Mari kita pikirkan lagi. Bahkan seorang ahli seperti Lufeyu berubah menjadi abu di tempat setelah dihantam oleh Guntur Ilahi Sembilan Surga dan jiwanya berserakan. Saya masih harus memicu Guntur Ilahi. Apa perbedaan antara itu dan mencari kematian? Pada saat itu, sebelum petir ilahi dapat meredam tubuh dan jiwa ilahi saya, saya akan diubah menjadi arang, atau bahkan segenggam abu. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya berulang kali dengan tegas menolak proposal Burial of Heaven. Burial of Heaven sangat tenang dan menjelaskan dengan santai, Tianxing, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kekayaan dan kehormatan ditemukan dalam bahaya? Jika Anda tidak melalui ujian yang sulit, bagaimana Anda bisa menjadi orang di atas yang lain? Ji Tianxing membalas dengan marah, apakah ini ujian yang sulit? Ini sama sekali bukan risiko, ini sama sekali bunuh diri, oke? Burial of Heaven tidak marah dan berkata dengan tenang, sejak kamu bertemu denganku, kapan aku pernah menipumu? Apakah Anda tidak memiliki sedikitpun kepercayaan di antara kami? Ji Tianxing terdiam, dan hanya bisa diam. Burial of Heaven terus membuju, jangan khawatir, saya telah memikirkan dan menimbang masalah ini berulang kali, dan saya memiliki peluang sukses 50%. Kesempatan 50%. Ji Tianxing mengerutkan kening, dan berkata tanpa berkata-kata, sepertinya kemungkinannya tidak kecil, tetapi bukankah itu setengah berhasil dan setengah gagal. Hidup atau mati? Burial of Heaven terdiam sesaat sebelum melanjutkan memujuknya. Faktanya, petir ilahi sembilan surga yang turun dari platform sembilan surga adalah petir ilahi yang harus ditahan oleh supremasi jiwa esensi ketika menerobos ke alam kesengsaraan ke sembilan. Itu tidak menakutkan seperti yang Anda bayangkan. Tubuh jasmani Anda telah ditempa oleh Sun Moon Divine Fire, membentuk fondasi dan cikal bakal tubuh astral divine. Anda bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah alam roh primordial. Selain itu, apakah Anda tidak memiliki mata dharma petir? Mata dharma itu juga bisa menyerap kekuatan guntur Dewa Sembilan Surga, jadi pasti akan mendapat manfaat darinya. Selain itu, saya juga akan membantu Anda membagikan sebagian dari kekuatan petir ilahi. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda terbunuh oleh petir ilahi. Masalah ini sangat berisiko, tetapi hasilnya juga mencengangkan. Pikirkan baik-baik. Setelah itu, pemakaman surga tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkan Jitian Singh membuat pilihan. Jitian Singh merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Namun, sebelum mengumumkan keputusannya, dia masih bertanya dengan cemas, pemakaman surga, saat itu, Kenshin menarik petir Dewa dari platform Sembilan Surga dan kemudian menemukan jalan menuju Benua Senwu. Burial of Heaven ragu sejenak sebelum menjawab, seharusnya begitu. Jitian Singh merasa bahwa jawabannya sedikit dipaksakan, tetapi dia tidak mempermasalahkannya dan segera menyetujui masalah tersebut. Lupakan, bagaimanapun, kita terjebak di platform Sembilan Surga dan tidak dapat melarikan diri untuk saat ini. Selain itu, masih ada waktu setengah tahun sebelum Prefektur Lord membawa Yun Yao keluar dari Profound Sky Continent. Saya tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya hanya bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Ketika Burial of Heaven melihat bahwa dia akhirnya setuju, dia berkata dengan nada puas, itu benar. Bagus kalau kamu mengerti, semakin besar tekanannya, semakin besar motivasinya. Sejak zaman kuno, ada banyak jenius seni bela diri sebanyak bulu sapi, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat mencapai puncak seni bela diri. Sebagian besar jenius terlalu berhati-hati dan takut mati. Mereka tidak berani menghadapi kematian secara langsung, itulah sebabnya prestasi mereka terbatas. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi rumit di wajahnya, tempatkan dirimu dalam situasi putus asa dan berjuang untuk bertahan hidup. Kata-kata ini terlalu tepat untuk menggambarkan apa yang akan dia lakukan. 15 menit kemudian, Ji Tian Xing menyesuaikan pikirannya dan membuat semua persiapannya. Dia kemudian berkata, pemakaman surga, saya siap. Burial of Heaven buru-buru menjawab, baiklah, mari kita mulai. Segera setelah selesai berbicara, pedang patah hitam pekat itu menyala dan jalan keluar ke dunia pedang terbuka. Ji Tian Xing tanpa sadar terbang keluar dan meninggalkan dunia pedang untuk muncul di platform 9 surga. Saat ini tengah hari dan langit berwarna biru jernih dengan hanya beberapa awan putih yang mengambang di dalamnya. The Nine Heavens platform yang memiliki radius 5 km berkembang dengan kecemerlangan emas yang cemerlang membuatnya tampak sangat ilahi dan indah. Jurang tak berdasar di bawah platform diselimuti bayang-bayang suram membuatnya tampak sangat misterius. 81 gunung tinggi di sekitarnya seperti prajurit yang tinggi dan kokoh selamanya menjaga platform 9 surga. Ini adalah pertama kalinya Jitian Xing melihat platform 9 surga dengan matanya sendiri dan dia terpana oleh pemandangan yang megah. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya berubah. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba dipenuhi angin dan awan dan awan hitam tak berujung muncul entah dari mana. Awan hitam menutupi radius beberapa ratus kilometer dan menutupi seluruh platform 9 surga. Platform 9 surga menjadi gelap seolah-olah malam yang telah tiba. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ada busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip di dalam awan hitam dan mereka mengumpulkan energi petir dengan gila-gilaan. Kekuatan tak berbentuk dan agung seolah-olah gunung tai menekan Jitian Xing. Dia berdiri di platform 9 surga dan tubuhnya membungkuk karena tekanan. Wajahnya pucat saat dia membungkuk dan semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak. Sungguh kekuatan ilahi yang kuat dari surga dan bumi. Petir ilahi 9 surga belum turun dan semua tulang kekuatan surga memang menakutkan. Jitian Xing dengan keras kepala bertahan dan dia mati-matian mengedarkan galaksi body tempering art untuk menghilangkan tekanan yang menakutkan. Pada saat yang sama di permukaan laut yang jaraknya puluhan kilometer tetua Sanjue yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan perubahan pada platform 9 surga dan dia buru-buru berhenti mengedarkan energinya. Ketika dia melihat awan hitam bergulung di langit dan langit gelap gulita ekspresinya langsung berubah. Apa yang sedang terjadi? Petir ilahi telah turun di platform 9 surga lagi. Mungkinkah pedang dewa? Dia bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba dia melihat sosok di platform 9 surga. Meskipun dia sangat jauh penglihatannya luar biasa dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Itu adalah Jitian Xing. Jitian Xing dia tidak bersembunyi di pedang dewa dan dia sebenarnya berada di platform 9 surga. Mata tetua Sanjui melebar dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan ekstasi. Hahaha, ini bagus. Jitian Xing bocah itu tidak bisa terus bersembunyi di pedang dewa dan dia akhirnya mengungkapkan dirinya. Petir ilahi 9 surga sedang terbentuk dan dia tidak punya tempat untuk lari. Dia akan diledakan menjadi abu oleh petir ilahi. Setelah dia mati, pedang dewa akan menjadi barang tanpa pemilik dan saya akan memiliki keyakinan penuh bahwa saya akan dapat mengambil pedang dewa. 1306 Di platform 9 surga, awan hitam menutupi langit dan kilat menyambar. Itu adalah adegan kiamat. Busur petir di awan hitam hanya diseduh selama 3 napas sebelum mereka mengembun menjadi guntur ilahi surga ke-9. Kabum! Menyusul ledakan besar yang mengguncang 9 langit, pilar besar petir umus sepanjang naga jatuh dari awan hitam. Pada saat itu, suara guntur yang memekakan telinga menyebar melalui laut sejauh ribuan mil. 81 gunung di sekitar platform 9 surga dan ratusan mil laut di sekitarnya semuanya terguncang. Guntur ilahi surga ke-9 yang begitu menakutkan benar-benar dapat menghancurkan segalanya. Hanya dalam seperempat detik, pilar petir yang menakutkan menghantam Jitian Sing dan pedang pemakaman surga. Namun, keduanya sudah siap. Mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka yang paling kuat untuk menyambut turunnya guntur ilahi surga ke-9. Pedang pemakaman surga melayang di atas kepala Jitian Sing dan merupakan yang pertama dipukul oleh guntur ilahi surga ke-9. Tiang petir yang sangat keras membuatnya berjatuhan dengan keras. Itu bergetar dan berdengung tanpa henti, dan bahkan berkedip dengan cahaya hitam misterius. Busur petir dan petir yang tak ada habisnya melilit pedang yang patah dan dengan sembrono menyerang pedangnya, ingin menghancurkan pedang menjadi beberapa bagian. Namun, Sword of Burial of Heaven bertahan dari serangan petir. Pedang itu tidak rusak, tetapi terbungkus busur petir padat yang membutuhkan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk larut. Ini adalah pertama kalinya Jitian Sing dan pemakaman surga mencobanya, jadi pemakaman surga membantu Jitian Sing menanggung 70 persen kekuatan petir ilahi. Saat tiang petir menyambarnya, hanya tersisa 30 persen dari kekuatannya. Meski begitu, saat dia tenggelam dalam tiang petir, dia mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Giginya terkatup rapat hingga berdarah. Pada saat itu, jubah dan pakaian putihnya, serta rambut panjangnya, semuanya berubah menjadi abu hitam pekat oleh petir. Bahkan tubuhnya yang telah ditempa secara ekstrim pun langsung hangus menjadi hitam. Dia meringkuk seperti udang, seolah-olah dia telah dibakar sampai garing. Kekuatan guntur yang sangat kuat dan ganas berubah menjadi miliaran busur listrik yang masuk ke dalam tubuhnya seperti bilah dan duri tajam. Setiap pori-pori tubuhnya, setiap jengkal dagingnya, setiap bagian dari sum-sumnya, dan setiap bagian dari darahnya menahan pengeboman dan penghancuran guntur ilahi dari sembilan langit. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu seolah-olah dia dipotong menjadi seratus delapan ribu keping, seolah-olah dia sedang dihancurkan menjadi pasta daging, atau lumpur. Jitiansing yakin bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini di dunia. Bahkan pedang emas jiwa ilahinya telah dihancurkan oleh petir, dan retakan padat muncul di mana-mana. Pikirannya kabur, dan dia kehilangan enam indranya. Tubuhnya benar-benar mati rasa. Ini juga bagus. Setidaknya dia tidak akan merasakan sakit dan tidak akan pingsan. Ledakan Pilar petir yang menghancurkan bumi runtuh seperti banjir, menyelimutinya dan membantingnya dengan keras ke platform sembilan surga. Dengan suara teredam yang memekakan telinga, sinar petir juga meledak, menyebar ke segala arah. Guntur ilahi dari sembilan langit hancur, berubah menjadi 990 juta busur listrik ungu yang tersebar di langit selama ratusan kilometer. Daerah ini berubah menjadi dunia ungu petir. Busur listrik padat melayang di langit, terlihat sangat indah. Paling tidak, Patriark Tri Absolutes sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang saat menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri. Keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Ya Tuhan, Jitiansing pasti sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati setelah dihantam oleh Guntur Ilahi dari sembilan langit, bukan? Namun, dia langsung menjadi abu. Dia seharusnya tidak merasakan sakit. Guntur Ilahi dari sembilan langit begitu menakutkan. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat menahannya ketika saya mencapai puncak alam esens Sol dan mencoba menerobos ke alam kesengsaraan ke sembilan. Patriark Tiga mutlak berpikir bahwa Jitiansing pasti sudah mati, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia masih mempertimbangkan bagaimana dia harus mengatasi kesengsaraan di masa depan. Namun, dia tercengang saat berikutnya ketika dia melihat situasi di platform sembilan surga. Dia melihat, mayat, hangus tergeletak di platform sembilan surga berwarna putih giyok. Mayat, itu dikelilingi oleh busur petir. Tidak pecah dan masih sangat terawat. Yang lebih menakutkan adalah, mayat, itu bergetar beberapa kali. Itu jelas tidak mati. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menopang tubuhnya yang hangus. Kemudian, dengan susah payah, dia perlahan duduk. Adegan yang paling tak terbayangkan muncul. Dia benar-benar mengambil postur kultifasi lima hati menghadap surga. Mata tiga absolut patriark melebar seolah-olah dia melihat hantu di siang hari. Dia meraung ngeri, apakah dia zombie? Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Ini terlalu tidak masuk akal. Bahkan Lufeu menjadi abu oleh guntur ilahi. Dengan kekuatan Jitiansing, bagaimana dia bisa selamat dari sambaran petir ilahi? Mataku pasti mempermainkanku. Itu pasti. Patriark tiga mutlak terkejut dan geram. Tubuhnya gemetar saat matanya terus berubah. Dia akan hancur. Dia tidak bisa menerima hasil ini sama sekali dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Jitiansing menahan rasa sakit yang tak tertandingi saat dia duduk di platform sembilan surga dan berkultivasi. Meskipun dia tidak mati, dia hanya tersisa dengan nafas terakhirnya. Tubuh kedagingannya telah hancur total. Setiap potongan daging dan tulangnya telah berserakan dan terpisah. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyusun kembali tubuhnya yang telah dipotong menjadi 108 ribu keping. Pemakaman surga juga terluka parah. Petir menyambar pedang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Suaranya yang lemah dan rendah terdengar di benak Jitiansing. Itu mengingatkannya, Jitiansing, aku tahu kamu sangat kesakitan sehingga kamu ingin mati. Tapi kamu harus menahannya. Tunggu. Sekarang adalah waktu terbaik bagi anda untuk menggunakan kekuatan guntur ilahi untuk memurnikan jiwa anda dan menyusun kembali tubuh anda. Jitiansing tidak menjawab. Dia tidak memiliki energi lagi untuk berbicara. Tapi dia ingat kata-kata Burial of Heaven. Dia dengan keras kepala bertahan dengan nafas terakhir di hatinya dan keyakinan pada jiwanya. Dia memobilisasi kekuatan sihir yang tersisa di tubuhnya sedikit demi sedikit dan mulai mengedarkan seni pemurnian tubuh galaksi secara perlahan. Kemudian, dia menggunakan efek ajaib dari seni pemurnian tubuh galaksi untuk memperbaiki tubuhnya sedikit demi sedikit dan memasangnya kembali. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan Swat Soldau. Dia mengendalikan enam pedang sihir jiwa dan satu pedang emas jiwa untuk secara bertahap menyempurnakan kekuatan guntur ilahi. Dia segera memasuki kondisi kultivasi dan melupakan segala sesuatu di luar tubuhnya. Platform Sembilan Surga mendapatkan kembali kedamaiannya. Awan gelap berangsur-angsur menghilang dan busur petir yang memenuhi langit semuanya menghilang. Waktu berlalu dan tiga hari berlalu dengan cepat. Jitiansing berkultivasi terus-menerus selama tiga hari dan akhirnya memulihkan sebagian vitalitasnya. Aura hidupnya jauh lebih kuat dan kekuatan jiwanya juga telah pulih 20%. Selain itu, organ dalam, pembuluh darah, dan sumsum tulangnya diatur ulang oleh efek ajaib dari seni pemurnian tubuh galaksi. Setelah disempurnakan oleh Divine Thunder of the Nine Heavens, organ dalam, pembuluh darah, dan sumsum tulangnya terlahir kembali dari kehancuran dan mengalami perubahan yang luar biasa. Awalnya, organ dalam dan sumsum tulangnya berwarna emas. Sekarang, mereka memiliki jejak ungu dan mengandung kekuatan guntur. Hasil yang tak terbayangkan seperti itu menyebabkan semangat Jitiansing bangkit dan dia menjadi semakin tidak sabar untuk berkultivasi. 1307 Jitiansing melakukan tiga hal sekaligus, menggunakan kekuatan guntur ilahi surga kesembilan untuk memurnikan tubuh, jiwa, dan matanya. Burial of Heaven tidak terburu-buru untuk menyembuhkan lukanya. Itu diam-diam mengamati situasinya, takut sesuatu akan terjadi padanya. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan suara rendah, Tiansing, jangan terlalu serakah. Lebih tergesa-gesa, kurangi kecepatan. Jitiansing sedang berkultivasi saat dia menjawab, rasa sakit karena dihantam oleh petir ilahi surga kesembilan adalah yang terburuk di dunia. Saya tidak ingin melewatinya untuk kedua kalinya. Tentu saja, saya harus menyelesaikannya dalam satu pergi. Burial of Heaven berkata dengan santai, baru saja, kamu hanya menahan 30% dari kekuatan petir ilahi. Kultivasi ini hanya untuk membangun fondasimu. Jitiansing terkejut, dia berkata dengan waspada, pemakaman surga, apa maksudmu? Burial of Heaven berkata dengan tenang, akan ada yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Apa Anda sedang bercanda? Nada bicara Jitiansing memiliki sedikit rasa sakit dan perjuangan. Burial of Heaven berkata dengan tidak tergesa-gesa, meredam sekali saja tidak cukup untuk mencapai efek terbaik. Setelah Anda kembali ke kondisi puncak, Anda harus menyempurnakan beberapa kali lagi hingga mencapai batas Anda. Selain itu, setiap kali Anda memurnikan, kekuatan guntur ilahi yang harus Anda tahan akan meningkat sebesar 10%. Kenshin melakukan ini saat itu. Dia memicu guntur ilahi surga kesembilan tiga kali, dan akhirnya menyempurnakan tubuh, roh, dan alam pedangnya hingga sempurna. Karena itu, ketika dia membunuh dalam perjalanan ke benua lain, dia juga tak terkalahkan. Jitiansing terdiam. Meskipun sangat menyakitkan untuk menanggung guntur ilahi surga kesembilan, itu hanyalah mimpi buruk yang paling menakutkan. Namun, keinginannya akan kekuatan bahkan lebih penting daripada nyawanya. Sejak dia mewarisi teknik rahasia Kenshin, dia bersumpah untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti Kenshin. Sekarang, di bawah bimbingan Burial of Heaven, dia memulai jalur kultifasi Kenshin. Bagaimana dia bisa takut dan mundur? Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Burial of Heaven, aku sudah tersambar petir sekali, jadi aku tidak keberatan disambar beberapa kali lagi. Melihat bahwa dia setuju, Burial of Heaven tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jitiansing terus melakukan banyak tugas dan berkultifasi dengan sekuat tenaga. Matahari dan bulan terbit dari timur dan terbenam di barat. Hari demi hari berlalu. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu. Setelah berkultifasi selama setengah bulan, Jitiansing telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, dia hangus hitam dan tertutup retakan. Embusan angin akan menerbangkan banyak abu hitam. Tapi sekarang, dia telah memulihkan penampilan aslinya. Kulitnya berkilau seperti batu giyok, diliputi emas dan ungu muda, tampak sangat misterius. Tubuh fisiknya sebagus baru dari dalam keluar, dan itu sekitar dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Pertahanan dan kekuatannya sangat menakutkan. Pedang emas jiwa dewa dan pedang sihir jiwa dewa enam jalan dalam pikirannya juga telah sepenuhnya pulih. Selain itu, baik pedang emas maupun pedang sihir putih menyala mengandung warna ungu samar. Jelas, mereka telah menyerap kekuatan suci guntur. Selain itu, mata Dharma guntur didahinya juga mengalami perubahan ajaib. Awalnya, itu adalah mata Dharma emas dengan murid biru. Petir yang dikandungnya juga biru. Sekarang, mata Dharma masih berwarna emas, tetapi pupilnya telah menjadi warna ungu samar, mengumpulkan kekuatan petir yang mengerikan. Sekarang, tubuh fisik Jitian Singh sebanding dengan kultifator esens Sol Rilem setengah langkah. Kekuatan sihir dan jiwanya juga telah mencapai tingkat ke sembilan dari alam penyempurnaan roh. Jika dia menghadapi Lufeu lagi, dia bisa membunuhnya dalam tiga sampai lima gerakan. Bahkan jika dia menghadapi leluhur tua Sanjue, dia bisa bertarung selama ratusan ronde tanpa dirugikan. Tapi dia tidak puas, transformasi ini masih jauh dari cukup. Dia bertanya kepada Burial of Heaven tentang situasinya. Setelah mengetahui bahwa luka-luka Burial of Heaven telah pulih, dia dengan tegas meminta penempaan putaran kedua. Burial of Heaven tidak membuang waktu dan segera mengajarinya teknik pemanggilan petir untuk menarik petir ilahi. Jadi, Jitiansing melambaikan telapak tangannya dan menggunakan teknik pemanggilan petir. Dua telapak tangan emas raksasa menghantam platform sembilan surga. Mengikuti dentuman teredam, cahaya putih menyala di platform sembilan surga. Angin kencang melolong di langit. Awan hitam tak berujung muncul entah dari mana dan menutupi seluruh platform sembilan surga. Di awan hitam pekat, busur petir berkedip-kedip dengan keras. Itu mengumpulkan petir ilahi dari sembilan surga. Jitiansing berdiri di platform sembilan surga dan menatap awan hitam dan kilat di langit. Dia siap menyambut kilat ilahi. Di atas laut puluhan mil jauhnya dari platform sembilan surga, leluhur tua Sanjue sedang duduk di atas sajadah. Dia bermeditasi bersila dan mengedarkan energinya selama satu setengah bulan. Dalam sebulan terakhir, dia secara pribadi menyaksikan Jitiansing terbunuh oleh petir ilahi dari sembilan surga dan secara ajaib hidup kembali. Emosinya sangat rumit. Dia terkejut pandangan dunianya telah terbalik. Terutama ketika dia mengetahui bahwa luka Jitiansing pulih dengan cepat dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Dia sangat cemburu sehingga dia ingin muntah darah. Sebelumnya, dia berpikir bahwa setelah Jitiansing terbunuh oleh petir dewa, dia akan bisa mendapatkan pedang dewa. Namun, Jitiansing tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menjadi lebih kuat. Ini membuatnya kehilangan kesabaran. Seringkali dia tidak bisa membantu tetapi ingin menyerang ke platform sembilan surga dan membunuh Jitiansing dengan tangannya sendiri. Namun, dia telah melihat kekuatan menakutkan dari petir ilahi sembilan surga. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra untuk waktu yang lama, dia akhirnya menyerah. Lagi pula, dia tidak memiliki keberanian Jitiansing yang tak kenal takut. Dia tidak berani bertaruh dengan nyawanya sendiri. Dia tidak hidup cukup lama. Sekarang, platform sembilan surga sekali lagi diaduk. Leluhur tua Sanjue segera terbangun. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menata platform sembilan surga. Ketika dia melihat Jitiansing mengambil inisiatif untuk membaca mantra dan memanggil petir ilahi dari sembilan surga, ekspresinya sangat berubah. Ekspresinya menjadi sangat menarik. Surga, apa yang anak itu lakukan? Bajingan sialan, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memanggil petir ilahi. Mengapa dia tidak takut mati? Apakah dia lelah hidup? Leluhur tua Sanjue tertegun. Matanya membelalak tak percaya saat dia berteriak kaget. Pada saat berikutnya, ledakan menggelegar bergema di seluruh dunia. Kabum! Pilar petir yang panjangnya ribuan kaki muncul dari awan gelap. Itu membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia saat menyerang Jitiansing. Langit malam yang gelap dalam jarak beberapa ratus mil diterangi oleh kilat yang menakutkan. Separuh langit berwarna ungu. Dalam sekejap, pilar petir menghantam Sword of Burial of Heaven, menyebabkan bilahnya bergetar hebat dan mengeluarkan serangkaian teriakan pedang. Pedang yang patah diselimuti oleh petir ungu ilahi. Busur listrik padat melingkari pedang. Ada juga petir ilahi dalam jumlah tak terbatas yang mengalir ke pedang, menghancurkan struktur pedang ilahi. Pedang pemakaman surga membantu Jitiansing memblokir sebagian besar petir ilahi. Ketika pilar petir menghantam Jitiansing, kekuatannya masih tersisa 40 persen. Meski begitu, dia mengulangi kesalahan yang sama. Dia dipukul menjadi arang hitam pekat seperti sebelumnya. Dia meringkuk seperti udang dan menabrak platform sembilan surga. Pilar petir menghantam platform sembilan surga lagi dan langsung meledak, berubah menjadi jutaan busur listrik yang menyebar. Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa sebagian besar petir telah memasuki platform sembilan surga. Tampaknya telah melewati beberapa garis dan pola, menghilang tanpa jejak. Setelah sekian lama, awan gelap yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Busur umu listrik yang memenuhi langit juga akhirnya menghilang. 1308. Nenek moyang tiga mutlak menatap sosok di platform sembilan surga dengan hati-hati. Setelah tertegun sejenak, dia tiba-tiba sadar kembali dan menyadari. Aku mengerti sekarang, jadi begitulah adanya. Jitian Singh, bajingan kecil itu, dia dengan sengaja menarik petir ilahi sembilan langit untuk membunuhku dan meminjam kekuatan petir ilahi untuk berkultivasi. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu gila? Sejak zaman kuno, semua ahli takut akan kesengsaraan petir seperti harimau. Tapi bocah ini sebenarnya sangat tak kenal takut sehingga dia berani menggunakan petir ilahi sembilan surga untuk meredam tubuhnya untuk berkultivasi. Apakah bocah ini masih manusia? Nenek moyang tiga mutlak sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia adalah seorang ahli di tingkat iblis berusia seribu tahun dan pikirannya diam seperti air. Ada sangat sedikit hal yang dapat menyebabkan emosinya berfluktuasi. Tapi sejak dia bertemu Jitian Singh, dia mengalami kejutan demi kejutan. Sekarang, dia hampir mati rasa karena shock. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya Jitian Singh untuk benar-benar dapat melakukan hal gila yang mengejutkan Saman. Namun, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dia sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan Jitian Singh. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa dalam hati, berharap Jitian Singh akan gagal dalam kultifasinya dan mengamuk. Atau, lain kali dia menarik petir ilahi sembilan surga, dia akan hancur berkeping-keping. Waktu berlalu, dan segera, setengah bulan lagi telah berlalu. Kali ini, Jitian Singh memiliki pengalaman sebelumnya, dan kultifasinya sangat mulus. Meskipun dia telah menahan 40 persen dari kekuatan petir ilahi, dia masih pulih ke kondisi puncaknya dalam setengah bulan, dan menyelesaikan penempaan tubuhnya, jiwa dewa, dan mata dharma. Ketika dia selesai berkultifasi, pertahanan, kekuatan, dan ketangguhan tubuhnya meningkat dua kali lipat. Kekuatan jiwa dewanya juga meningkat dua kali lipat, dan kekuatan petir yang dikandungnya lebih melimpah. Mata dharma petirnya juga telah berubah menjadi ungu, berevolusi menjadi mata petir ilahi, yang dapat melepaskan petir ilahi yang menakutkan. Tapi ini bukanlah akhir. Dengan bantuan pemakaman surga, dia memulai penempaan ketiga. Dia menggunakan teknik menggambar petir lagi, menarik petir ilahi sembilan surga. Di platform sembilan surga, awan hitam menutupi langit, dan guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Ketika sinar cahaya guntur ilahi yang besar turun, pedang pemakaman surga adalah yang pertama menanggung beban sinar cahaya guntur ilahi, mengambil 50 persen kekuatan untuknya. Jitiansing sekali lagi diledakan menjadi arang dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia jatuh ke tanah, dia masih sadar. Selain itu, setelah pengingat pemakaman surga, dia memberikan perhatian khusus pada platform sembilan surga. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa sinar petir meledak menjadi jutaan busur petir ungu yang menyebar ke segala arah saat mengenai platform sembilan surga. Namun, sebagian besar energi petir mengalir ke platform sembilan surga dan menghilang di sepanjang pola dan garis misterius. Dia secara kasar menghafal pola dan garis, dan kemudian tidak lagi memperhatikannya. Sesaat kemudian, dia berjuang untuk duduk dan memulai putaran ketiga kultifasinya. Ketika leluhur tua Sanjue melihat pemandangan ini di langit yang jauh di atas laut, dia sudah lama mati rasa karena sok. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Jitiansing menarik guntur ilahi dan menggunakan kekuatan guntur untuk berkultifasi. Kekuatannya semakin kuat setiap saat. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk menghentikannya, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah dan kecemburuannya. Nyatanya, setelah dia tenang, dia harus mempertimbangkan suatu masalah. Setiap setengah bulan atau lebih, Jitiansing akan dibunuh oleh guntur ilahi, dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali. Jika situasi ini berlanjut, dia akan berkultifasi selama satu atau dua bulan lagi, dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, aku juga tidak akan berdaya melawannya, dan tidak akan bisa merebut pedang ilahi. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk menghentikannya, saya tidak bisa membiarkan dia terus tumbuh lebih kuat. Leluhur tua Sanjue mengambil keputusan, dan memutar otak untuk memikirkan cara. Dia mencoba menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyerang Jitiansing di platform sembilan surga melalui formasi besar langit dan bumi yang tak berbentuk. Namun, setelah dia menggunakan teknik rahasia, lampu pedang, bayangan naga, dan semua jenis serangan magis menghilang tanpa jejak saat mereka memasuki platform sembilan surga. Jitiansing di platform sembilan surga tidak terpengaruh sama sekali. Setelah metode ini gagal, leluhur tua Sanjue dengan cepat memikirkan metode lain. Dia memutuskan untuk menggunakan harta sihirnya untuk menyerang Jitiansing, dan membiarkan harta sihir itu hancur sendiri, binasa bersama Jitiansing. Bahkan jika harta sihirnya tidak dapat melukai Jitiansing, itu tidak buruk karena dapat menarik guntur ilahi dari sembilan langit. Jitiansing berkultivasi dalam pengasingan, dan begitu dia diserang oleh guntur ilahi dari sembilan langit, dia akan mati tanpa keraguan. Leluhur tua Sanjue sangat percaya diri dengan metode ini, jadi dia menggunakan semua modalnya, dan tidak ragu untuk menggunakan dua alat jiwa bermutu tinggi dan satu alat jiwa bermutu tinggi. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkan teknik itu, dan menggunakan tiga harta sihir untuk menyerang Jitiansing. Namun, saat dua alat jiwa bermutu tinggi memasuki platform sembilan surga, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh formasi besar langit dan bumi, dan meledak di tempat. Kedua harta sihir itu hancur berkeping-keping, dan jatuh ke jurang maut di bawah, bahkan tidak menimbulkan percikan. Alat jiwa tingkat atas ketiga meledak dengan kekuatan yang kuat, dan menarik sambaran petir ilahi dari sembilan langit. Namun, sambaran guntur ilahi itu hanya sepanjang seratus meter, dan hanya setebal tangki air. Dengan ledakan, itu mengubah harta sihir menjadi berkeping-keping. Selanjutnya, petir ilahi ini muncul dari udara tipis. Tidak ada awan gelap atau pemandangan suram sama sekali. Oleh karena itu, Jitiansing, yang berada di platform sembilan surga, tidak terpengaruh sama sekali. Hasil ini menyebabkan leluhur tua Sanjue dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan, dan dia hampir memuntahkan darah. Dia benar-benar tidak berdaya, dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebencian, dan dia dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan. Bagaimana dia bisa menyerah seperti ini? Dia menatap gerakan Jitiansing sambil berpikir keras, dan bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Jitiansing. Waktu berlalu, dan segera, setengah bulan telah berlalu. Tempering tubuh guntur ketiga Jitiansing selesai, dan tubuh fisiknya dipulihkan ke keadaan semula. Kali ini, kultivasinya bahkan lebih mulus, dan dia telah menyerap guntur ilahi dalam jumlah besar, dan kekuatannya meningkat hampir tiga kali lipat. Lebih penting lagi, dia telah berhasil menembus ke tingkat ketujuh dari Sol Revinemen Realm, dan memadatkan pedang sihir jiwa ketujuhnya. Dalam waktu empat bulan yang singkat, dia telah naik empat level, mencapai level ketujuh dari Sol Revinemen Realm. Kecepatan naik level yang begitu mengerikan sungguh mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh, jiwa, dan kekuatan sihirnya semuanya telah mencapai batas alam penyempitan jiwa, dan sebanding dengan kultifator alam jiwa esensi setengah langkah. Sejak saat ini dan seterusnya, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di bawah alam jiwa esensi. Jika dia menghadapi leluhur tua Sanjue lagi, dia tidak hanya akan tak terkalahkan, dia juga akan memiliki peluang menang yang tinggi. Namun, dia tidak terburu-buru untuk berurusan dengan leluhur tua Sanjue, dan pertama-tama merapikan penampilannya. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa kulitnya berkilau seperti batu giyok, dan mengandung warna emas dan ungu samar. Rambut panjangnya telah tumbuh lagi, dan dia mengikatnya menjadi sanggul, dan mengenakan mahkota batu giyok yang mewah. Dia meregangkan anggota tubuhnya, mengeluarkan pakaian dari cincin interspatialnya, dan mengenakan jubah putih dengan pola awan. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan menuju pusat platform 9 surga, dan dengan hati-hati mengamati tanah di bawah kakinya. Dia masih ingat apa yang dikatakan pemakaman surga, bahwa platform 9 surga adalah jalan menuju benua lain. 1309. Sebelumnya, ketika Jitiansing menarik petir ilahi untuk menyerang platform 9 surga, dia menemukan bahwa 80% petir memasuki platform. Selain itu, petir mengikuti garis padat dan pola berurat ke platform 9 surga sebelum menghilang. Garis dan pola yang rumit itu tampaknya merupakan semacam susunan misterius baginya. Namun, ketika dia dengan hati-hati mengamati platform 9 surga, dia melihat bahwa tanahnya sehalus cermin. Tidak ada pola atau garis sama sekali. Seluruh platform 9 surga seperti sepotong batu giyok alami yang sempurna. Tidak ada jejak ukiran buatan. Ini membuatnya curiga dan bingung. Platform 9 surga adalah sebongkah batu suci yang mengapung di langit. Jika ada jalan ke benua lain dari sini, itu pasti melalui semacam susunan. Namun, tidak ada garis atau pola pada platform. Bagaimana bisa ada arrai? Burid Heaven mengingatkan Tianxing ketika dia mendengar Tianxing bergumam pada dirinya sendiri, Tianxing, ketika petir ilahi menembus platform surga ke-9 ketika sinar guntur melanda lebih awal, garis dan urat itu muncul. Ji Tianxing mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya ragu-ragu, apakah maksud Anda bahwa garis dan pola itu memang membentuk susunan, tetapi mereka berada di dalam platform 9 surga? Selanjutnya, mereka harus meminjam kekuatan petir ilahi untuk membuat susunan itu muncul. Burial of Heaven menjawab dengan tenang, kamu bisa memahaminya seperti itu. Ji Tianxing menganggup dan berkata sambil berpikir, jika hipotesis ini benar, itu berarti kekuatan petir ilahi dapat memasuki platform 9 surga dan bahkan mengaktifkan susunannya. Kebetulan saya telah mengeraskan diri saya dengan petir ilahi tiga kali. Tubuh dan jiwaku mengandung sejumlah besar kekuatan petir. Saya bisa mencobanya. Oleh karena itu, dia berdiri di tengah platform 9 surga dan melambaikan tangannya untuk merapal mantra. Kekuatan petir yang tersembunyi di tubuhnya segera mengalir keluar seperti sungai dan berkumpul di antara telapak tangannya. Saat dia berteriak, dua ular petir setebal lengan keluar dari telapak tangannya dan memasuki platform 9 surga di bawah kakinya. Bang-bang! Dua suara teredam terdengar. Kedua ular petir itu segera meledak dan berubah menjadi ribuan busur petir ungu kecil yang memasuki platform 9 surga. Seketika, lantai seperti batu giok dari platform 9 surga diwarnai dengan lapisan ungu cemerlang. Puluhan ribu ular petir bola balik dalam platform 9 surga mengikuti lintasan tertentu. Ji Tian Xing menatap tanah dan melihat rune dan garis muncul sekali lagi. Dalam radius 100 meter, setidaknya ada 90 ribu garis dan garis yang membentuk formasi kuno dan misterius. Meskipun dia sangat tidak terbiasa dengan larik ini, dia tidak dapat mengidentifikasi jenis larik atau nilainya. Namun, dia yakin bahwa formasi susunan selebar 100 meter ini hanyalah puncak gunung es dari seluruh formasi susunan. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah samar-samar dia merasa bahwa formasi ini agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia dengan serius mengingat sejenak, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Aku ingat sekarang, itu adalah susunan dewa di makam Kenshin. Formasi susunan di platform 9 surga sangat mirip dengan formasi susunan ilahi di platform 9 surga. Sepertinya formasi susunan ini juga merupakan formasi susunan dewa sejati. Penemuan ini membuat Jitiansing bersemangat, seolah-olah dia telah melihat harapan untuk menguraikan formasi susunan. Namun, setelah dia tenang, dia memikirkan masalah dan mengerutkan kening karena kecewa. Formasi susunan di platform 9 surga juga merupakan susunan ilahi. Saya baru saja melihat radius 100 meter. Formasi susunan lengkap mungkin selebar 10 mil, menempati seluruh platform 9 surga. Selain itu, dengan kekuatan dan pengetahuan saya saat ini tentang formasi susunan, tidak mungkin bagi saya untuk menguraikan formasi susunan ilahi. Sepertinya saya harus menunggu sampai saya mencapai tahap jiwa primordial sebelum saya dapat menguraikan formasi susunan ini dan membuka jalan ke benua lain. Ketika dia memikirkan hal ini, kegembiraan dan antisipasi di hatinya menghilang. Namun, suara rendah dari Burial of Heaven kembali terdengar di benaknya. Tian Xing, yang perlu kamu lakukan adalah mengaktifkan formasi susunan. Mengapa kamu perlu menguraikannya? Ji Tian Xing tertegun. Dia bertanya dengan tidak percaya, selama saya mengaktifkan formasi aray, saya dapat membuka bagian itu. Tentu saja. The Burial of Heaven berkata dengan pasti, formasi susunan itu hanyalah susunan teleportasi, bukan susunan pertahanan atau perangkap. Mengapa saya perlu menguraikannya? Ji Tian Xing menghela nafas lega dan tersenyum. Ini jauh lebih mudah. Baru saja, saya hanya menggunakan sedikit kekuatan petir untuk membuat formasi susunan muncul dalam radius 100 meter. Jika saya menggunakan semua kekuatan saya, ada kemungkinan besar saya dapat mengaktifkan seluruh formasi aray. Pada titik ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia bertanya kepada pemakaman surga, oh benar, pemakaman surga, bahkan jika aku melepaskan semua petir di tubuhku, itu tidak akan sebanding dengan Guntur Ilahi Sembilan Surga. Jika Guntur Ilahi Sembilan Surga meledak dan menyuntikkan petir tanpa akhir ke platform Sembilan Surga, bukankah formasi susunan teleportasi akan diaktifkan sepenuhnya. The Burial of Heaven berkata dengan acu-ta'acu, jika Anda memicu Guntur Ilahi Sembilan Surga, bahkan jika formasi susunan diaktifkan, itu hanya akan bertahan selama dua napas waktu. Pada saat itu, Anda akan dibakar sampai garing. Bagaimana Anda akan memasuki formasi aray? Jitian Singh merasa lega. Dia menganggup dan berkata, baiklah, jika cara ini tidak memungkinkan, saya akan mencoba lagi. Kemudian, dia menggunakan semua kekuatan petir di tubuhnya lagi. Itu berubah menjadi dua pilar petir dan melesat dari telapak tangannya ke platform Sembilan Surga. Bang, bang! Bersamaan dengan dua suara teredam, dua petir ungu tebal membombardir platform Sembilan Surga. Mereka berubah menjadi jutaan busur petir ungu dan mengebor ke platform Sembilan Surga. Segera, tanah dalam radius 100 meter berubah menjadi ungu menyelaukan. Busur petir padat bola balik di platform Sembilan Surga, membentuk puluhan ribu garis dan pola. Jitiansing terus merapal mantra dan menyuntikkan kekuatan petir ke platform Sembilan Surga, menyebabkan area ungu di tanah terus meluas. Hanya dalam waktu 10 napas, dia telah melepaskan semua kekuatan petir di tubuhnya. Seperempat dari platform Sembilan Surga dalam radius 10 mil telah berubah menjadi ungu yang mempesona. Dengan kata lain, seperempat dari formasi susunan telah diaktifkan. Namun, ini masih jauh dari cukup. Jitiansing mengaktifkan pedang sihir jiwa suci dan melepaskan lebih banyak kekuatan petir ke platform Sembilan Surga. Segera, setengah dari platform Sembilan Surga telah berubah menjadi ungu yang mempesona. Puluhan ribu garis dan pola muncul di tanah. Energi Jitiansing dengan cepat abis. Wajahnya pucat, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Dia membuka mata petir ilahi di dahinya dan melepaskan pilar petir ke platform Sembilan Surga. Area ungu yang mempesona masih meluas dan menyebar ke segala arah. Area ilahi kuno yang megah telah muncul di peron dan akan segera muncul. Setelah 20 napas waktu, energi Jitiansing hampir abis. Dia sangat lelah sehingga dia merasa pusing dan hampir pingsan. Namun, hanya 70% dari platform Sembilan Surga yang berubah menjadi ungu menyelaukan. Kekuatan petirnya masih belum cukup kuat untuk mengaktifkan formasi susunan. Berengsek, saya masih kurang sedikit. Apakah saya tidak bisa berhasil dan hanya bisa gagal? Pikiran ini melintas di benak Jitiansing, dan dia dipenuhi dengan kengganan. Pada saat ini, pedang pemakaman surga juga bergerak. Itu mengarahkan pedangnya ke tanah, dan pilar petir yang keras keluar dari bilahnya ke platform Sembilan Surga. Dengan bantuan pedang pemakaman surga, kilat ungu yang menyelaukan menyebar dengan cepat dan secara bertahap menutupi seluruh platform Sembilan Surga. Jitiansing sangat terkejut, dan dia langsung bersemangat. Hanya dalam beberapa saat, busur petir ungu yang menyelaukan akhirnya menutupi seluruh platform Sembilan Surga. Batu ilahi 10 mil, yang berkilau dan tembus cahaya beberapa saat yang lalu, telah benar-benar berubah menjadi ungu yang menyelaukan. Pada saat ini, susunan kuno dan misterius akhirnya diaktifkan. Uus! 1310. Ketika pintu setinggi 30 meter dan lebar 10 meter muncul, Jitiansing sangat bersemangat. Pintu petir ilahi yang tinggi dan megah berwarna ungu menyelaukan. Petir ungu melingkari kusen dan ambang pintu, seolah-olah naga dan ular sedang merayap. Di dalam pintu ada pusaran air ungu yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui, membuatnya tampak sangat misterius. Tiansing, kamu hanya punya dua napas waktu. Jangan ragu dan cepat masuk. Suara pemakaman surga terdengar di benak Jitiansing, terdengar agak mendesak. Jitiansing sudah kelelahan, dan seluruh tubuhnya sakit dan lemah. Bahkan mengambil satu langkah pun sulit baginya. Ketika dia mendengar desakan Burial of Heaven, dia masih ragu sejenak. Bagaimanapun, dia masih memiliki kekhawatiran di hatinya. Jika saya melewati pintu petir ilahi ini dan benar-benar mencapai benua Senwu, bagaimana saya akan kembali? Dia masih memiliki teman dan keluarga di benua Tiansuan, dan masih banyak hal yang belum dia selesaikan. Kaisar Iblis belum mati, dan tentara Iblis masih menyerang tiga ras, menyebabkan kekacauan di dunia. Dewa Iblis leluhur akan bangkit dan terlahir kembali, dan ketika saat itu tiba, dia pasti akan menyapu seluruh dunia dan menjerumuskan dunia ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika dia meninggalkan benua Tiansuan dan melangkah ke benua lain, dia akan aman dan bahkan dapat memulai perjalanan baru di jalur bela diri. Tapi bagaimana dengan teman dan keluarganya? Siapa yang akan menyelesaikan krisis umat manusia? Siapa yang bisa menahan malapetaka yang akan datang? Pada saat ini, banyak pikiran melintas di benak Jitiansing. Dia bukan orang suci, dan dia pasti tidak akan mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia. Namun, ada terlalu banyak orang dan hal-hal yang tidak bisa dia lepaskan. Bagaimana dia bisa dengan mudah memotong emosi dan keinginannya dan menjadi riang? Pada saat ini, suara Burial of Heaven terdengar sekali lagi. Tiansing, jangan ragu lagi. Percayalah padaku. Jitiansing juga tahu bahwa ini adalah kesempatan langkah, dan dia akan menyesal jika melewatkannya. Karena itu, dia buru-buru meletus dengan kekuatan terakhirnya dan dengan putus asa bergegas menuju pintu petir ilahi yang jaraknya seratus langkah. Hanya dalam dua nafas waktu, dia telah melewati jarak seratus langkah seperti embusan angin dan bergegas ke pintu dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Sosoknya tenggelam dalam petir ungu, dan dia langsung menghilang tanpa jejak. Hampir pada saat yang sama ketika dia masuk ke gerbang petir ilahi, dua nafas waktu berakhir. Seluruh arrai petir ilahi menghilang secara alami, dan gerbang ilahi juga menghilang ke udara tipis. Platform Sembilan Surga mendapatkan kembali ketenangannya, dan kilat ungu menyilaukan yang menutupi tanah juga menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Puluhan mil jauhnya dari Nine Heavens Platform. Tiga absolut leluhur tua masih belum pergi. Dia masih duduk di udara di atas laut. Baru saja, ketika Jitiansing menggunakan kekuatan guntur dan mengaktifkan formasi petir ilahi, dia telah melihat semuanya dengan jelas. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Jitiansing meningkat secara eksplosif. Dia bahkan telah melepaskan petir tanpa batas dan membuka gerbang petir ilahi. Dia tidak begitu mengerti apa yang dilakukan Jitiansing. Namun, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia membuka mulutnya diam-diam dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian angin laut yang dingin bertiup sehingga dia menggigil dan terbangun dari keterkejutannya. Tidak, Jitiansing punya masalah. Dia menggunakan Divine Thunderbolt untuk meredam tubuhnya. Tidak hanya dia menjadi sangat kuat, dia juga bisa mengendalikan kekuatan guntur. Baru saja, dia sepertinya menggunakan kekuatan guntur untuk membuka semacam susunan dan memadatkan gerbang cahaya. Kemudian, dia melewati gerbang petir ilahi dan menghilang bersama kilat. Ini benar-benar aneh. Apa yang anak itu coba lakukan? Kemana dia pergi setelah melewati gerbang itu? Mungkinkah dia melarikan diri dari bawah hidungku begitu saja? Leluhur tua tiga mutlak mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dengan marah. Dia tidak bisa mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, serta keterkejutan dan keraguan yang mendalam. Namun, dia tetap tenang dan fokus berpikir. Dia menganalisis semua jenis petunjuk dan ingin menemukan kebenaran. Legenda mengatakan bahwa platform sembilan surga tidak hanya memiliki bahaya dan teror yang besar, tetapi juga peluang besar dan pertemuan kebetulan yang memungkinkan seseorang mencapai surga dalam satu langkah. Jitian Sing harus menanggung serangan petir ilahi yang sangat berbahaya dan menakutkan. Namun, setelah melewati gerbang petir ilahi, dia menghilang secara misterius. Mungkinkah dia mendapatkan kesempatan besar? Ketika dia memikirkan hal ini, tiga absolut leluhur tua terbakar oleh kecemburuan dan akan menjadi gila. Akan baik-baik saja jika dia tidak tahu tentang ini, tetapi itu terjadi tepat di bawah hidungnya. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah sampai muntah darah? Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Tidak. Dengan kekuatan dan metode saya, saya tidak dapat menghentikan Jitian Sing, apalagi mengungkap rahasia platform sembilan surga. Sekarang dia dan pedang suci itu telah menghilang, aku tidak bisa mendapatkannya lagi. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku harus menghancurkan dia dan pedang suci itu. Pada titik ini, tiga mutlak leluhur tua mengungkapkan senyum dingin, dan matanya menjadi ganas dan haus darah. Aku akan memberitahu orang itu. Sebagai ahli alam jiwa esensi, dia pasti akan tertarik dengan pedang dewa dan platform sembilan surga. Dengan itu, dia mengeluarkan slip Giyok komunikasi dari cincin interspatialnya. Setelah memasukkan pesan ke slip Giyok, dia melepaskannya. Suara mendesing. Giyok komunikasi disederhanakan menjadi cahaya spiritual dan terbang tinggi ke langit, menghilang. Setelah mengirim pesan, tiga absolut leluhur tua menunggu dengan senyum dingin di wajahnya, memperhatikan platform sembilan surga dengan cermat. Pada saat yang sama, Jitian Sing melihat keburaman di depan matanya, dan dia tiba di ruang asing. Benar? Itu adalah ruang, bukan benua atau dunia. Adegan yang dia lihat benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di bawah kakinya dan sekelilingnya ada kegelapan. Tidak ada apa-apa di sana, hanya void yang gelap gulita dan dingin. Tidak ada udara atau kispiritual langit dan bumi dalam kehampaan. Tidak ada makhluk hidup dalam kehampaan. Suhu yang sangat dingin bisa membekukan harta Dharma tingkat jiwa menjadi bubuk dan langsung membekukan ahli rilem penyempurnaan jiwa sampai mati. Hanya para ahli alam jiwa esensi yang telah melampaui alam penyempurnaan jiwa yang dapat bertahan dalam void ini. Untungnya, meskipun Jitian Sing tidak berada di alam jiwa esensi, dia sebanding dengan ahli alam jiwa esensi setengah langkah. Selain itu, tubuh dan jiwanya telah ditempa oleh guntur ilahi sembilan surga dan sangat kuat. Dia bisa bergerak bebas di void, tapi dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Kekuatan dharmik di tubuhnya sedang terkuras dengan kecepatan tinggi. Menurut perkiraannya, dia bisa bertahan paling lama 10 hari di void sebelum menghabiskan semua kekuatan dharmanya. Saat itu, hanya kematian yang akan menunggunya. Memahami hal ini, dia tetap tenang dan terkumpul, mengamati pemandangan di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa kehampaan ini seperti ngarai yang besar dan panjang, tetapi juga terlihat seperti celah yang lebar. Sebuah celah di kehampaan, saya pikir setelah melewati gerbang petir ilahi, saya akan mencapai benua Senwu. Jitiansing bergumam dengan kecewa dan diam-diam menganalisis. Pemakaman surga pernah berkata bahwa benua di dunia ini disegel oleh para dewa dan tidak terhubung satu sama lain. Namun, setelah puluhan ribu tahun, segel antar benua telah mengendur dan retakan muncul. Jika itu masalahnya, maka void yang besar dan sempit ini adalah celah di segel dewa. Saat pikiran ini melintas di benaknya, suara berat burial of heaven terdengar di benaknya. Tebakanmu benar, tapi itu tidak cukup akurat.